Intro Selamat datang di channel pendidikan Al-Milham Kelas 4, tema 9, tema 1, muatan pelajaran IPS Lingkungan dan pengaruh geografis terhadap kegiatan ekonomi Lingkungan sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Oleh karena itu, manusia harus mengelola lingkungan secara tepat, bijak, dan bertanggung biwa A. Pengertian lingkungan Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia Lingkungan tidak hanya berpengaruh pada kehidupan manusia saja, namun juga tumbuhan dan hewan B. Penggolongan lingkungan Lingkungan dibedakan menjadi dua Yang pertama, lingkungan biotik Yang merupakan komponen dari makhluk hidup Terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan Sedangkan yang kedua adalah lingkungan abiotik Yang terdiri dari komponen tidak hidup Seperti matahari, angin, air, tanah, dan sebagainya Aktivitas manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan Karena lingkungan merupakan tempat tinggal manusia Apabila manusia tinggal di lingkungan yang mesi, maka akan merasa nyaman Sebaliknya, apabila lingkungan kotor, maka akan terasa sangat tidak nyaman C. Fungsi lingkungan bagi manusia Yang pertama, lingkungan berfungsi sebagai tempat mencari makan Contohnya pada petani, pelayan, peternak, dan lain sebagainya Yang kedua, fungsi lingkungan adalah sebagai tempat tinggal manusia serta habitat hewan Fungsi lingkungan yang ketiga adalah tempat untuk bekerja dan bersosialisasi Dan yang keempat, lingkungan berfungsi sebagai tempat hiburan dan edukasi atau pendidikan D. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki Mereka semua harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luar 1. Masyarakat daerah pantai Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan Pantai menyukurkan pemandangan yang sangat indah Kegiatan ekonomi masyarakat pantai yaitu penangkapan ikan, tampak garam, industri souvenir, usaha penginapan, serta jasa pemandu wisata Sedangkan sumber daya alam di daerah pantai adalah ikan, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, serta garam Pantai yang terkenal di Indonesia adalah Pantai Buka di Bali, Pantai Senggiki di Nusa Tenggara Barat, Pantai Anyer di Banten, serta Pantai Parangkritis di Yogyakarta 2. Masyarakat daerah laut Kegiatan ekonomi masyarakat laut contohnya adalah penangkapan ikan, wisata bahari, pengemburan minyak, cumi Sumber daya alam di laut contohnya adalah ikan, mutiara, kerang, keripang, serta rumput laut Taman laut di Indonesia sangat terkenal diantaranya Kepulauan Raja Ampat di Padua Barat, Taman Laut Punaken di Sulawesi Utara Serta Taman Laut Wakatobi di Sulawesi Tenggara 3. Masyarakat daerah sungai Sungai merupakan aliran air yang besar dan terbentuk secara alami Kegiatan ekonomi di daerah sungai diantaranya perdagangan dan penangkapan ikan Sumber daya alam yang ada di sungai yaitu air, ikan, udang, belut, dan keong Sungai banyak dimanfaatkan untuk bentungan sebagai irigasi tanah pertanian, jalur transportasi, serta pasar terapung Contohnya di sungai Barito, Kalimantan Selatan Sungai yang terkenal di Indonesia adalah sungai Barito di Kalimantan Selatan, sungai Mahakam di Kalimantan Timur, serta sungai Pengawan Solo di Jawa Tengah 4. Masyarakat daerah dataran tinggi Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut Kegiatan ekonomi diantaranya adalah pertanian, peternakan, objek wisata, penginapan, serta jasa pemandu wisata Sumber daya alam yang ada di dataran tinggi diantaranya buah-buahan, serta sayur-sayuran Dataran tinggi dimanfaatkan untuk lahan pertanian, serta tempat wisata Dataran tinggi yang terkenal di Indonesia adalah Dataran tinggi di Yeng di Jawa Tengah, dataran tinggi Kapuas di Kalimantan Barat, serta dataran tinggi Gayo di Aceh 5. Masyarakat daerah dataran rendah Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0-200 meter di atas permukaan laut Kegiatan ekonomi dataran rendah diantaranya pertanian, peternakan, industri, jasa penginapan, atau hotel Sedangkan sumber daya alamnya di dataran rendah adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, serta mangga Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian, industri, peternakan, dan perumahan Dataran rendah yang terkenal di Indonesia adalah Daerah Solo di Jawa Tengah, Madiun di Jawa Timur, serta Semarang di Jawa Tengah Tinggal di daerah manakah kalian? Apakah kegiatan, ekonomi, dan sumber daya alam yang ada? Tulis jawabannya di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi, dadah Terima kasih sudah menonton!